Informasi pertama, saudara seorang perempuan lansia di Sunteragung, Tanjung Priok, Jakarta Utara meninggal dunia setelah disekap dan dianiaya oleh sopirnya. Meski sempat bersembunyi di rumah korban, pelaku akhirnya dibekuk polisi. Warga di kompleks Geria Inti Sentosa, Sunteragung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu malam digegerkan oleh kasus pembunuhan. Dua perempuan penghuni rumah tiga lantai ini menjadi korban dari H, sopir pribadi mereka. M, perempuan lansia berusia 76 tahun meninggal dunia setelah disekap dan dianiaya. Sementara korban lain adalah adiknya, yakni R, juga perempuan lansia berusia 66 tahun mengalami luka-luka. Peristiwa terjadi pada Rabu sore. Usai mengantar R, pelaku langsung membekap korban M. Korban M disekap dan dianiaya sejak jam 4 sore hingga 8 malam. R yang curiga karena pagar digembok dan kakaknya tak juga mengangkat telepon, meminta bantuan tetangga. Pelaku yang bersembunyi di lantai atas juga sempat menganiaya korban R hingga mengalami luka cukup serius. Setelah dikepung warga, pelaku akhirnya berhasil dibekuk. Udah naik ke atas fungsinya, saya begitu di tangga, dia langsung meeting saya, Pak. Ini sampai saya tenang. Si siapa tuh, Bang? Siapa si sopir itu namanya siapa? Saya nggak kenal, Pak. Saya nggak kenal namanya. Orangnya suker baru, Pak. Pelaku nekat menyekap dan membunuh korban lantaran sakit hati terhadap majikannya dan ingin menguasai harta korban. Memang niatnya adalah yang korban kedua sebenarnya. Alasan apa, Bang? Untuk sementara dari hasil interagasi dari tersangka motifnya sakit hati. Sakit hati terhadap majikannya ini yang inisial R ini. Yang kedua mungkin karena ingin menguasai harta benda. Jenasah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Keramat Jati untuk diautopsi. Sementara itu pelaku dibawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk diproses hukum. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.